Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Boni. Hari ini kita mau kembali belajar. Nah, pagi-pagi kan anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya anak-anak belajar. Seperti biasanya sebelum kita belajar Ibu Boni, mau tanya sama anak-anak hari ini hari apa ya? Iya, hari Kamis tanggal 5 Agustus atau bulan 8 tahun 2021. Ya anak-anak hari ini kita mau kembali belajar. Nah, yang pertama anak-anak akan membacakan sajak. Membaca sajak itu seperti membaca puisi ya anak-anak. Nah, Ibu kasih contoh nih. Nanti anak-anak ikuti di rumah, minta tolong pak-pak mama videokannya. Jangan lupa untuk kirim ke guru kelas masing-masing yang ada di kelompok anggur, tulip, lili, dan stroberi. Nah, Ibu akan kasih contoh nih, tubuhku sehat, tubuhku kuat, akan ku jaga selalu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua tugasnya adalah anak-anak akan menggilang angka 50 sampai 100. Kemarin kan anak-anak sudah membilang angka 1 sampai 50. Nah, yang kali ini anak-anak akan membilang angka 50 sampai 100. Nah, itu dia tugasnya anak-anak. Kemudian kita akan membuat jemputan menggunakan tisu. Nanti anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Ya anak-anak, sekarang kita akan membuat jemputan menggunakan tisu. Nah, di sini nanti anak-anak menyiapkan bahan-bahan pewarna dan alatnya adalah mangkuk dengan tisu. Ibu menggunakan mangkuk sebagai wadanya. Nah, kalau anak-anak punya tempat yang lain, anak-anak bisa gunakan apa saja ya. Nah, yang pertama kita akan melipat beberapa bagian tisu seperti ini ya. Melipat kecil. Anak-anak lipat. Seperti ini. Kemudian lipat lagi. Lipat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak kasih warna. Tuangkan warna ke dalam wadah. Di sini ibu punya warna merah dua. Tuang secukupnya. Ibu punya warna kuning. Dan warna merah muda. Nah, anak-anak jelupin warna. Seperti ini. Kalau kurang, anak-anak bisa tambah lagi warnanya. Nah, kalau sudah seperti ini. Kalau anak-anak ingin ada warna tengahnya, ibu ini kurang ya. Ibu mau kasih warna pink lagi di tengahnya seperti ini. Biar cantik. Nah. Seperti ini. Nah, tunggu. Anak-anak tunggu sampai kering. Kalau sudah kering, anak-anak buka. Nah, anak-anak ini dia hasil jumputan yang ibu buat. Yang ini ibu buat sudah kering ya, anak-anak. Nah, nanti anak-anak buat ini. Seperti ini di rumah ya. Lakukan seperti yang ibu lakukan. Nih. Lakukan di rumah ya. Nah, anak-anak itu dia video cara membuat jumputan menggunakan tisu. Nah, anak-anak sampai di sini. Video pembelajaran kita hari ini. Tetapi ibu mau berpesan, jangan lupa anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengirim tugasnya ke guru kelas masing-masing ya, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita naikkan satu pujian. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk hari ini, kami akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kami. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Da-dah.